Ini satu pemain yang ingin dihilangkan Davide Calabria dari skuad Inter Milan. Wakil Kapten AC Milan Davide Calabria mengungkapkan satu pemain yang ingin dihilangkan dari skuad Inter Milan saat ini. Pemain yang dimaksudnya adalah Stefan de Vrij. De Vrij sudah empat musim terakhir membela Inter. Pemain belakang asal Belanda tersebut pertama kali bermain bersama Nera Zuri pada tahun 2018 setelah didatangkan dari Lazio. De Vrij sekarang menjadi pemain penting di lini belakang Inter. Dia membentuk trio pertahanan yang solid bersama Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni. Pada musim ini, Inter mempunyai pertahanan terbaik kedua di Serie A. Mereka cuma kebobolan 17 gol dari 22 pertandingan di Liga. Hilangkan satu pemain Inter. Calabria menilai salah satu kekuatan Inter saat ini adalah pertahanan mereka yang kuat. Karena itu, Calabria akan memilih De Vrij apabila mendapat kesempatan untuk menghilangkan satu pemain Inter. Saya pikir titik terkuat mereka adalah pertahanan, kata Calabria. Di depan mereka memiliki bakat dan pemain hebat. Saya akan menghilangkan seorang back, mungkin De Vrij. Derby Milan Milan dijadwalkan akan menghadapi Inter di Giuseppe Meadza, Minggu 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Calabria berbicara tentang persiapan timnya dalam pertandingan Derby della Madonina. Jelang Inter Milan vs AC Milan, Dumfries dibayangi blunder kontra Juventus. Sejak kedatangannya dari PSV Eindhoven, Dumfries sebenarnya boleh dibilang sudah cukup beradaptasi dengan sepak bola Inter Milan. Terbukti dengan suksesnya ia mendulang 3 gol dan 4 asis dari 26 pertandingan di segala ajang. Dumfries juga sudah membantu Inter Milan memenangi trofi Piala Super Italia. Hanya saja ia sempat punya momen pahit kalah menghadapi Juventus di ajang Liga Italia Medio Oktober 2021 lalu. Di Giuseppe Meadza, Inter Milan sudah unggul 1-0 sejak menit ke-17 berkat gol Edin Zeko hingga memasuki injuri time babak kedua. Hanya saja Juventus bisa menyamakan skor dan mencuri poin usai Paolo dibalas sukses mengkonversi peluang dari titik putih. Penyebabnya adalah pelanggaran Dumfries pada Alexandro di dalam kotak penalti. Petaka seperti ini tidak ingin diulangi lagi oleh sang bintang Belanda kalah Inter Milan, menjamu AC Milan akhir pekan nanti. Insiden penalti Juventus sangat membebaniku. Rasanya sulit sekali, karena pertandingan tersebut adalah salah satu pertandingan paling krusial namun Inter tetap berdiri di belakangku, ungkap Dumfries. Performa Inter Milan di Liga Italia belakangan ini terlihat lebih konsisten ketimbang AC Milan. Kini Inter pun bisa memuncati klasemen sementara dengan 53 poin dan semakin berpeluang untuk mempertahankan titel mereka. Sementara itu Milan menguntit di tangga ketiga dengan jarak 4 angka namun sudah memainkan satu laga lebih banyak. Meski sulit, Inter Milan diklaim punya peluang kalahkan Liverpool. Mantan gelandang Inter Milan, Stephen Dalmat, memberikan komentar terkait laga yang mempertemukan Nerazzurri dengan Liverpool di Liga Champions. Dalmat tak menampik ini akan menjadi laga yang sulit, tapi Inter diklaimnya masih memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Liverpool. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Inter Milan di musim ini, untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 yang lalu berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Namun berdasarkan hasil undian yang dilakukan oleh UEFA beberapa waktu yang lalu, Inter akan menghadapi raksasa Premier League, Liverpool. Pada pertemuan pertama, Inter dijadwalkan akan menjamu pasukan Jurgen Klopp di San Siro, Kamis 17 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara lag kedua akan digelar di Anfield pada 9 Maret. Di atas kertas, kekuatan kedua tim bisa dikatakan nyaris seimbang. Namun jika mempertimbangkan segi pengalaman, Terets jelas lebih unggul. Hal itu pula yang membuat Inter diprediksi tidak akan mampu untuk lolos ke babak berikutnya. Stephen Dalmat sendiri tak menampik bahwa The Enfield Gang akan menjadi alwan yang sangat sulit bagi Inter. Namun Dalmat meyakini Inter masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Sejujurnya, saya tidak berpikir akan ada undian yang jauh lebih sulit didapatkan oleh Inter, ujar Dalmat. Liverpool tentu saja tim yang sangat hebat. Jika mereka bukan yang terbaik di Eropa, pasti mereka salah satu di antara tim terbaik. Namun dalam dua pertandingan, Inter memiliki peluang untuk melakukan hal yang luar biasa, tutup Dalmat. Saya berharap Inter Milan menang di Laga Derby, tapi... Mantan gelandang Inter Milan, Stephen Dalmat, memberikan komentar terkait pertandingan antara Nerazzurri kontra AC Milan pada akhir pekan ini. Dalmat mengaku sangat berharap Inter Milan bisa meraih kemenangan, namun Milan diklaim tidak akan memberikan sang rival makin perkasa di puncak klasemen. Pada akhir pekan ini, Inter Milan akan menghadapi Laga yang sangat penting. Pasalnya mereka dijadwalkan akan menghadapi AC Milan di Sang Siro, Minggu 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim. Selain menjadi Laga Klasik yang akan mempertemukan dua rival sekota, baik Inter dan Milan juga tengah bersaing di papan atas klasemen. Pada pertandingan ini, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Inter membutuhkan tiga angka untuk semakin mengokohkan posisi mereka di puncak tabel klasi kicah, sementara Milan membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak dengan sang rival. Jika dilihat dari catatan statistik penampilan kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, Inter berada di atas angin. Namun Stephen Dalmat mengingatkan pasukan arahan Simone Inzaghi bahwa Milan tidak akan membiarkan sang rival meraih kemenangan. Saya mengharapkan pertandingan yang sangat seimbang, pertandingan ini tidak akan mudah bagi Inter, ujar Dalmat kepada FC Inter 1908. Secara realistis, saya mengharapkan hasil imbang, bahkan jika saya berharap Inter bisa meraih kemenangan. Tapi saya berharap saya salah. Dalmat juga tak menampik pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim namun menolak anggapan hasilnya akan sangat berpengaruh pada peta perburuan gelar juara di musim ini. Laga ini tidak menentukan namun bisa menjadi penting dari perspektif psikologis bagi tim manapun yang bisa meraih kemenangan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!